Salam Sahabat RPKM, Renungan Pengajaran Kata Rosmanistri, Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya, PT Tandu Bastir Uttar, 7 menit bersama RPKM, di channel Gema Yerusalem, Gema Yerusalem, Puji Tuhan, di konten perdana ini kita berbicara tentang kota yang baru, kota yang baru yaitu kota pengharapan bagi orang-orang kudus dalam perjanjian lama dan juga orang-orang yang ada dalam perjanjian baru. Haleluya, Puji Tuhan. Nah, sering kasih Tuhan, ketika Abraham masih hidup di bumi, kita kenal orang-orang tokoh yang sangat beriman kepada Tuhan. Ia mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang tidak dapat, ia lihat dengan matanya, tetapi yang dipercayainya sebagai kehendak Allah. Kalau kita perhatikan, kita baca Alam Ibrani 11, ayat 8-10, berkata demikian, Karena iman Abraham, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya, yang akan diterimanya menjadi milik pusatanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan isak, yakut, dan turut menjadi ahli waris janji yang saat utuh. Sebab ia menantinatikan kota, sebab ia menantinatikan kota yang punya dasar, yang direncanakan, dan dibangun oleh Allah. Jadi secara ngasih Tuhan dengan iman, ia pun telah memperoleh keturunan yang tidak terhitung banyaknya, seperti bintang di langit, dan pasir di peti laut. Dan semua orang ini, beserta Abraham, beserta Abraham sendiri, telah mati dalam iman. Kita baca kembali lanjutkan di Ibrani 13.16, berkata demikian. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh kelihatannya, melihatnya, dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu alat tidak malu disebut alat mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka, mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi kota yang dipersiapkan oleh Allah. Orang-orang kudus selama hidupnya menantikan kota yang dibangun oleh Allah bagi mereka. Kota itu ialah tanah air mereka yang sorgawi. Orang-orang kudus dari perjanjian lama, ini percaya bahwa satu hari telah mereka akan memasuki kota itu. Itu kota yang dibangun oleh Allah. Maka setelah mereka meninggal, mereka tentu masuk ke dalam kota itu. Sebab Allah bukan pendustah, Allah tidak berdustah kepada mereka. Allah sungguh telah mempersiapkan kota itu bagi mereka. Yaitu sebenarnya kota Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi kota yang dipersiapkan oleh Allah. Baik bagi orang percaya dalam perjanjian lama seperti Abraham. Dan juga bagi orang percaya masa ini yang sudah ditembus oleh Kristus, akan masuk di kota yang dipersiapkan Allah namanya kota Yerusalem. Puji Tuhan. Baik, apa yang berkasih Tuhan? Akan kita lanjutkan renungan pengajaran tentang kota yang dipersiapkan Allah, yaitu kota Yerusalem di sesen berikutnya. Silahkan mengikuti sampai selesai. Apa sesuatu yang dibuat Tuhan secara mulai keselamatan itu dari Yerusalem. Makanya channel Youtube ini namanya Yerusalem atau Gemma dari Yerusalem. Gemma yaitu misi penyelamatan dimulai dari Yerusalem. Tuhan persiapkan kota bagi setiap orang percaya. Bersiap Tuhan. Bani semperkati. Shalom. Bersiap Tuhan.